Terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI ND dari kawasan jalan di reno nomor 1 ND ya di Purwarta pagi ini pendengar untuk Anda yang saat ini sedang sejenis di Pro 1 RRI ND Anda juga bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon di 0821 4451 1957 atau melalui whatsapp ya di nomor 0821 3878 8786 ya Anda bisa ikut menyampaikan beragam informasi ya terkait dengan cuaca situasi lalu lintas atau pelayanan publik atau ada kabar-kabar dari daerah Anda pagi ini yang ingin Anda share silahkan Anda bisa langsung melalui line telepon ya atau bisa kirim pesan ke nomor whatsapp Pro 1 RRI ND kami juga akan hadirkan informasi informasi cuaca ya ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim kemudian juga informasi cuaca dari BMKG dan informasi pertama pendengar yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi cuaca maritim ya untuk wilayah NTT kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan dari stasiun maritim tenau NTT M. Caisar Agni Pratama Halo selamat pagi Caisar selamat pagi Kak Caisar silahkan bagaimana informasi prakirawan cuaca maritim untuk wilayah NTT hari ini baik selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada disini saya M. Caisar Agni Pratama akan memberikan informasi terkait prakirawan cuaca maritim di wilayah NTT yang berlaku untuk hari ini tanggal 4 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga 8 malam nanti waspada potensi gelombang laut dan ketinggian 1,25 hingga 2 meter yang dipredisi akan terjadi di wilayah sendera Hindia Selatan Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap perahun layan dan kapal tongkang untuk kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan diperkirakan akan terjadi hujan ringan di perairan selat Alor Pantar perairan selatan Kupang Rote dan diperkirakan terjadi hujan petir di daerah perairan utara Kupang Rote dan angin bertip dari arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan 4 sampai 36 km per jam dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan prakirawan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMK Gistamar Tenau jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurung bersahabat seperti angin kencang dan gelombang laut yang tinggi diharapkan masyarakat maupun layan agar tidak melaut demikian informasi perakiran cuaca maritim untuk pagi ini semoga bermanfaat salam sehat dan terima kasih oke terima kasih informasinya ya sahar selamat pagi selamat beraktifitas terima kasih kembali kak dan kami juga akan hadirkan informasi cuaca bersama prakirawan BMKG dan Anda juga kami undang ikut berpartisipasi menyampaikan bagaimana cuaca di daerah Anda pagi ini apakah sedang hujan pagi ini atau cerah pagi ini ya silakan Anda juga bisa ikut menyampaikan melalui line telepon ya di 0821 4451 1957 atau juga melalui whatsapp pro 1 RIND ya di 0821 3878 8786 ya Anda bisa ketikkan pesan teks atau Anda bisa sampaikan dalam bentuk pesan suara ya selain informasi-informasi terkait dengan cuaca Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi lainnya ya yang ingin Anda share ya ingin Anda bagikan bersama kami pagi ini pendengar setelah ini kami akan hadirkan informasi prakirawan cuaca bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang ya tetap di ProSantara RIND kanal informasi dan inspirasi ya belengar kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan dari BMKG Altari Kupang bersama Putu Nonik kami hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda Halo selamat pagi Nonik Halo selamat pagi juga iya silahkan disampaikan bagaimana prakirawan cuaca untuk wilayah NTT pagi ini baik terima kasih kami dari BMKG akan memberikan informasi prakirawan cuaca NTT yang berlaku hari ini 4 Desember 2023 dimana pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan adanya potensi hujan ringan di wilayah Sumbat Timur siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan dan adanya potensi hujan sedang di wilayah Suma Tengah, Suma Barat, Suma Barat Daya Ngada, Naga Keu dan adanya potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Mengerai Barat dan juga Mengerai pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan adanya potensi hujan ringan di wilayah ND dengan suhu udara di NTT berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius kecuali mengerai, ngada, dan wilayah dataran tinggi lainnya yaitu 16 hingga 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 60 hingga 95 persen dan arah angin yang bergerak secara variabel dari Timur Laut hingga Tenggara dan Selatan hingga Barat dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam kami dari BMK juga mengurangkan peringatan ini yaitu perlu dibaspadai potensi hujan atau petir dan juga angin kecang sesaat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumbat Timur, Naga Keo, Sumbat Barat, Sumbat Tenggara, dan juga Sumbat Barat Daya dari perakiran cuaca wilayah NTT kita berlari ke perakiran cuaca Kabupaten ND dibandingkan untuk Kabupaten ND sendiri pada pagi hari diperkirakan cuacanya berawan dan adanya potensi hujan ringan di kecamatan ND Tenggara, ND Timur, dan juga ND Utara pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan dan pada malam hari diperkirakan cuacanya berawan dan pada dini hari diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat serasius tingkat kelembapannya 60 hingga 95% dan arah angin yang bergerak dari Barat dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat Ya, terima kasih informasinya Nonik, selamat beraktifitas kembali, selamat pagi Selamat beraktifitas juga Dengan demikian informasi perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG NTT Putu Nonik Terima kasih Terima kasih